Pemerintah kasus persekusi yang marak terjadi belakangan ini kini telah mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah dengan tegas menyatakan persekusi adalah perbuatan melawan hukum yang harus mendapat sanksi tegas. Menkopol Hukam Wiranto menghimpau masyarakat untuk jangan main hakim sendiri dalam menyelesaikan setiap masalah. Ia meminta masyarakat segera melapor ke penegak hukum jika menemukan hal yang terindikasi melanggar aturan dan mengganggu ketetipan umum. Wiranto mengatakan penegakan hukum sangat penting untuk mencegah tindakan main hakim sendiri atau persekusi di lingkungan masyarakat. Menurutnya Indonesia sebagai negara hukum sangat menentang tindakan persekusi apalagi sampai mengganggu ketetipan nasional. Masyarakat lainnya yang merasa tersinggung, merasa tahu perbuatan itu melanggar hukum, tahu bahwa perbuatan itu mengganggu ketetipan, itu melapor kepada apalagi penegak hukum. Bukan kemudian melakukan tindakan-tindakan secara sepihak atau sendiri-sendiri dengan tafsiran masing-masing. Nah ini yang nanti kalau dilakukan, tidak segera diselesaikan dengan baik, maka sistem hukum menjadi kacau ya. Semua merasa bertindak sebagai apalagi penegak hukum. Nah ini karena tidak betul. Dalam negara hukum nggak boleh. Sementara, Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa mengunjungi korban persekusi anak yang menjadi viral di media sosial. Korban kini berada di rumah aman Safe House Kementerian Sosial di Cipayung, Jakarta Timur. Dalam kunjungan itu, Menteri Sosial yang didampingi pihak Polda Metro Jaya dan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Mensos menekankan bahwa korban PMA merupakan anak Indonesia yang harus dilindungi. Korban pun berhak untuk mendapatkan hak pendidikan dan menerima terapi psikososial usai mendapatkan perilaku persekusi. Berkait dengan keluarga Ananda M ini, tiga dari mereka memang harus menikuti ujian sekolah dan hari ini sebetulnya mereka juga sedang berada dalam bimbingan gurunya untuk mengikuti dua mata pelajaran. Yang berada di sini juga tetap harus terlindungi dan terjamin keberlanjutan pendidikannya. Dan itu sudah kami lakukan. Selain dari rapid assessment yang sudah dilakukan oleh Kolda Metro, kita juga melakukan kelanjutan assessment yang dilakukan oleh tim psikososial terapi di Safe House ini. Keluarga korban ini sudah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan dari RPSK. Hanya saja karena penempatan saat ini masih ada di RPSK Kementerian Sosial ini, ya kita koordinasi dengan RPSK dan pengamanan tetap itu menjadi tanggung jawab dari RPSK. Sementara pihak kepolisian menegaskan persekusi merupakan perbuatan terlalang. Tindakan persekusi sendiri masuk dalam kategori pidana dengan melanggar pasal 333, yaitu perampasan kemerdekaan seseorang. Kapolda Metro Jaya Irjenpol Iryawan menegaskan tindakan penganiayaan dan pemaksaan juga masuk dalam ranah perbuatan hukum persekusi yang dapat dikenai sanksi hukum yang tegas dan keras. Persekusi tidak boleh dilakukan. Persekusi adalah pemaksaan pendak desa kelompok kepada kelompok orang atau kelompok tertentu dengan pertama, mengikimidasi, memaksakan, walaupun mengandangnya juga. Itu tidak boleh. Membawa orang satu tempat ke tempat lain juga tidak bisa dipaksa. Itu ada kategori pidana, ada 333 perampasan kemerdekaan. Itu pidana, tidak boleh persekusi. Harku ditindakkan itu. Harku ada sanksi hukum kepada kelompok.